Saudara menanggapi adanya gerakan relawan yang mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah mengatakan adalah hal biasa. Sosok Andika Perkasa sendiri mendapat dukungan yang kuat di internal PDI Perjuangan. Menurut Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Huryanto, adanya deklarasi serta baliho-baliho yang mengusung Andika Perkasa merupakan aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan ke DPP. Di kalangan DPP-PDI Perjuangan sendiri, Andika Perkasa mendapat dukungan yang kuat dan tidak ada yang menolak bila nantinya diputuskan maju di Pilkada Jawa Tengah oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Aspirasi mokok-mokoknya. Aspirasi kan bagian yang kita tabung, nanti disampaikan, vangkulasi aku tak dihubungkan sama. Maka saya mengatakan kalau teman-teman DPP sana, bahan kita sudah tidak ada yang menolaklah. Kasarannya pada doronglah. Lalu, kawan-kawan mendorong ke kawan-kawan DPP juga mendorong ke mbak Andika. Maka ngomong apa adanya. Arjakan belum diputus.